Kecelakaan speedboot S.B. Rian dengan rituat tarakan sembakung yang terjadi Senin 7 Juni kemarin, semua korbannya telah ditemukan. Dari penelusuran yang dilakukan, ternyata S.B. Rian belum memiliki izin dan kerap tidak mematuhi aturan berlayar. Seperti penumpang yang melebihi kapasitas, tidak mengikuti posisi kursi, dan sistem pembelian tiket yang diduga hanya mengandalkan sistem calok, serta minimnya fasilitas kelayakan lainnya. Saat dikonfirmasi radar tarakan televisi, Kepala Operasional Surya Sebatik Indonesia Hasbullah secara gamblang mengakui jika speedboot tersebut belum berizin. Hal itu lantaran pengurusan izin dinilai memerlukan biaya yang sangat besar dan proses perizinan yang panjang. Ia mengatakan, untuk pengurusan izin perusahaan harus menyiapkan minimal 1 miliar rupiah untuk melewati banyak tahapan. Sehingga ia mengakui, kondisi regulasi yang dianggap menyulitkan membuat pelaku usaha speedboot tidak dapat berbuat banyak. Selain mahalnya biaya perizinan, aturan yang diterapkan juga dinilai merugikan pelaku usaha speedboot kecil. Dari pemerintah menghendaki bahwa setiap hal sekarang itu harus dikontrol, karena artinya harus diperbesar, kelayakannya harus dipenuhi, ada WC-nya, posisi judul masing-masing menghadap ke depan. Pelaku usaha mengeluh, kalau begitu berapa kita umat. Kalau menghadap percuma ibarat data tadi 20 bulan, bisa saja jari-jari memuat, mencukur. Berarti kalau dari sisi perizinan ini gimana Pak? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada, karena alasannya tadi pelaku usaha, nanti-nanti-nanti. Sampai selesai dan nantinya saya bertindak keras bikin pernyataan. Iya-iya-nya tapi tidak ada realisasi. Makanya saya antisipasi dengan adanya ini saya harus tertipkan. Sementara itu, Aswan Shamsi selaku wakil operasional PT Surya Sebatik Indonesia mengakui, lebihnya penumpang ia menarangkan jika hal itu sangat disadari bersama. Namun atas dalih keinginan penumpang sendiri, sehingga pihaknya mentolerir hal tersebut. Meski ia menyadari, itu dapat membahayakan keselamatan penumpang. Ia menjelaskan jika SB Rian sudah beroperasi sekitar 7 tahun dengan rute tarakan sembakung. Dan kejadian kecelakaan hingga menewaskan penumpang baru pertama kali terjadi. Penumpangnya daftar, sistem daftar. Mereka lewat SMS atau lewat WA gitu. Karena takutnya penuh, tidak dapat tiket. Jadi mereka WA itu sehari 10 kakak sebetnya. Kaman-anak sudah masuk. Tapi jarang sekali itu nama anak-anak itu ikuti daftar. Mereka tidak ikuti daftar, kan? Padahal saya sudah sering sampaikan. Demi Allah juga saya tadi sudah kasih tahu penumpang yang dari beribu-ibu itu ada bawah anak buah. Dua orang ibu-ibu, anaknya empat. Dua-dua masing-masing buah. Saya sudah kasih tahu kalau lain kali, uh kalau dapat, tolong anaknya dibuat serpakan. Jadi saya bisa kondisikan penumpang. Kalau ibu-ibu minta maaf kalau kami salah dibilang begitu, akan ternyata terjadilah tadi seperti ini. Jadi sembahang itu dilemanya. Agus Dian Zakaria melaporkan.